Menjadi wadah untuk mengembangkan diri Menyatukan ikatan di dalam perbedaan Mengabdi berprestasi untuk ibu pertiwi Kobarkan api semangat di dalam diri Sing-singkan dengan kita metek puisi Bersama bersatu, kuatkan bondasi Harungkan alma mater puisi Kobarkan api semangat di dalam diri Sing-singkan dengan kita metek puisi Bersama bersatu, kuatkan bondasi Harungkan alma mater puisi Selanjutnya yaitu mas puisi Terima kasih 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 Hai yang saya hormati Bapak Abdul Halim yang saya hormati juga yang sempat hadir yang saya tidak bergabung bersama dalam uji dan syukur kita naikkan pada Tuhan yang Mata Esa atas kasih dan kebaikannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam biatan arsenik pada hari ini sesuai dengan tema bersama arsenik tahun ini yaitu mengukir kenangan dan menggapai kejuan sudah sebaliknya ini adalah awal yang saya 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 tetapi walaupun tercinta dengan dengan agak-agak disudawan namun kami berharap terbaik semoga terbaru terbaru ke depannya semakin sukses dan walaupun kita belum sampai terbaru kami kami berharap secara sentiasa ingat kami juga Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman saya terima kasih sekian yang sudah bersama terima kasih terima kasih terima kasih sebutannya kemudian selanjutnya akan ada sebutan dari angkatan C6 yaitu kepada Mas Ari Aji Saputro Halo halo suara saya terdengar yang sudah terdengar Mas Aji selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya yang pertama yang saya hormati Bapak Abdul Halim SDM TPSD selaku kapro di teknik kimia wisi yang saya hormati Bapak Ibu dosen kakak tingkat dan juga teman-teman sekalian jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan jadi saya ucapkan selamat kepada Mbak Mas C3 yang sudah menuntaskan setadinya semoga ilmu yang didapat dapat diimplementasikan dalam dunia kerja dan juga bernilai manfaat dan juga semoga hubungan tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih Jino Sotol Mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke MC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Aji atas sambutannya kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari Dari angkatan C4 dan C5 yaitu Mas Abiyu Anwar Amrillo dipersilakan oke baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan apakah suara saya terdengar sebelumnya mohon maaf oke mungkin sudah terdengar ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada kakak-kakak dan teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk pertama terima kasih kepada teman-teman dari Himatek yang sudah mengadakan acara RCN dikini semoga dengan acara RCN dikini nantinya KMTK dapat mempererat Dari silaturahmi untuk kedepan-kedepannya juga dan juga saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Mas C3 yang telah menempuh stadinya selama 4 tahun dan semoga nantinya Mbak Mas C3 dapat mendapatkan pekerjaan yang mungkin diimikan dan nantinya bisa sukses kedepannya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan mungkin nanti silakan rekan-rekan di sini bisa menikmati acara RCN dikini semoga dengan adanya acara RCN dikini pada pagi hari ini nantinya kita bisa lebih mempererat lagi tali kekeluargaan persaudaraan yang ada di teknik kimia mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik terima kasih kepada Mas Abidu sebagai perwakilan C5 dalam memberikan sambutan selanjutnya akan ada selanjutnya yaitu sambutan dari komitingan kataan C4 Masyarul Anggara kemudian Masyarul Anggara di persiapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya mohon maaf apa suara saya terdengar terdengar mas baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati seluruh bapak ibu dosen teknik kimia uisi yang saya hormati seluruh jajaran alumni dari teknik kimia uisi yang mungkin hadir pada kegiatan arsenik pada pagi hari ini kemudian yang saya hormati sekaligus yang sedang berbahagia kakak-kakak 3, kakak C3 yang telah menyelesaikan studinya di teknik kimia uisi ini dan yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan teman-teman saya C4 dan adik-adik saya C5, C6 dan SI9 pertama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik kemudian yang kedua salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW berkat beliulah kita bisa berada di jalan yang lurus ini jalan yang diridui oleh Allah ini agama Islam di pagi yang cerah ini ketiga kalinya saya menghadiri kegiatan arsenik kegiatan yang memberikan apresiasi memberikan kenang-kenangan sekaligus memberikan salam perpisahan kepada mahasiswa teknik kimia uisi yang akan lulus itu artinya teknik kimia uisi sudah ketiga kalinya meluluskan orang-orang hebat pemuda-pemuda hebat yang nantinya akan memberikan kontribusi baik untuk diri sendiri masyarakat dan negara dan pemuda-pemuda tersebut yang akan diluluskan pada hari ini atau kedepannya yaitu kakak-kakak kita C3 seperti yang kita lihat ya teman-teman ya kalau kakak-kakak kita C3 itu banyak sekali memberikan prestasi menyumbang prestasi kepada teknik kimia uisi semoga kedepannya prestasi yang telah disumbangkan ini akan bermanfaat untuk seluruh kakak-kakak kita C3 saya usahakan selamat Mbak Mas telah berhasil menyelesaikan kuliahnya berhasil melewati rintangan selama perkuliahan dan berhasil meraih gelar SD nya di sini saya mewakili teman-teman saya C4 karena diantara angkatan yang lain C4 itu lebih banyak bersama-sama kakak C3 ya daripada misalkan sama kakak C2 atau kakak C1 C4 lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kakak C3 baik itu dari CEW 4 ke pengurusan HIMA dan masih banyak lagi jadi saya mewakili angkatan saya mohon maaf apabila banyak salahnya sering menyinggung perasaan Mbak Mas C3 saya mohon maaf ibaratnya kayak hubungan kakak adik dalam keluarga ya kalau nggak berantem nggak raket gitu istilahnya dan semoga apa yang kita lalui selama ini bisa merangkatkan hubungan kita meskipun kakak-kakak C3 abis ini akan lulus ya dari teknik kimia UISI itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya bifat tekim totalitas loyalitas tanpa batas saya kembalikan kepada moderator saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih Mas Abda atas sambutannya oke baik agennya selanjutnya adalah sambutan kepada perwakilan komitim dari angkatan C3 kepada Mas Dari Eko Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sebelumnya suara saya terdengar ya terima kasih kepada para panitia dan himpunan yang telah menyelenggarakan sarana silaturahmi hybrid arsenik ini kemudian terima kasih kembali pula saya saya mewakili angkatan saya kepada adik-adik yang telah mengucapkan selamat atas pencapaian salah satu pencapaian dari masing-masing anggota kami kemudian mewakili angkatan saya pula saya mengucapkan rasa hormat dan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya selama kami berkuliah di Wisi ini dalam menaklukkan sekumpulan macan kita tidak perlu menjadi seekor singa untuk ditakuti kita hanya perlu memakai konstum singa itu berlaku dan bertingkah layaknya singa maka sekumpulan macan itu akan gentar dengan kita sebagaimana Wisi kita tidak mengelakkan bahwa instansi ini baru masih terbilang kecil nama atmosfer yang mampu dihadirkan ketangguhan kegigian dan keberanian dari seluruh civitasnya seringkali mampu menyandingkan nama yang kecil ini dengan segala yang terlihat besar tadi ya seperti itulah mental teknik kimia dalam diamnya menyimpan begitu banyak misteri dan inovasi dalam geraknya menciptakan begitu banyak prestasi tetaplah semangat untuk generasi selanjutnya teknik kimia dan Wisi membutuhkan sumbang seti prestasi kalian karena pada dasarnya besar kecil nama suatu instansi bukan dari nama instansi itu sendiri namun dari apa yang telah dilakukan para civitasnya untuk terakhir kalinya di momen ini mungkin juga menjadi motivasi yang mewakili C3 untuk generasi teknik kimia ingatlah selalu bahwa menjadi baik itu wajib namun merasa paling baik itu yang perlu dipinjau ulang terima kasih viva tekim totalitas loyang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mas memilah terima kasih hal ini humans kita terima kasih ketika maída berjalan Bapak Mas Alumni sudah hadir di Zoom ini bersama kita? Baik, kalau begitu langsung saja untuk perangkat dari Bapak Mas Alumni untuk memberikan kesambutannya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kepada Bapak-Ibu dosen yang hadir dari teknik kimia dan juga kepada para alumni teknik kimia yang hadir di kesempatan kali ini. Para calon alumni C3 yang sangat membanggakan. Terus juga para mahasiswa yang sementara lagi lulus ya sedang berjuang C4 selamat pagi semuanya. Terus juga ada C3, C2, dan SI9, C3, C2 yang kemarin sempat offline, terus akhirnya sampai sekarang online. Semoga bisa offline lagi ya untuk semester ini dan semester berikutnya. Terus untuk C3, C5, C6 yang belum pernah offline, tetap semangat. Tetap semangat. Terus SI9 yang baru bergabung, selamat datang sekali lagi ya. Kalian sudah beberapa minggu ini tergabung di keluarga teknik kimia. Pertama, saya ucapkan selamat kepada para calon alumni. Idealnya itu dilakukan pada saat kalian wisuda. Jadi seharusnya di tanggal 10 November ya. 10 November, jadi setelah keluar, ibaratnya setelah keluar, setelah dipanggil, keluar dari gedung misalkan atau setelah selesai acara wisudawannya, keluar terus disambut oleh adik-adik kelasnya, dirayakan. Tapi karena pandemi, akhirnya nggak bisa rame-rame. Terus juga dipercepat kegiatannya, tidak menunggu tanggal 10 November. Nggak tahu nih dari himpunan, mempercepat kegiatannya. Mungkin sudah sesuai dengan agennya kali ya. Nah, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan kemeriahan dari kegiatan ini. Kalau nggak salah, C3 udah dapat toga semua ya. Kemarin saya kayaknya lihat Dhani pakai toga. Oke, ya seharusnya bisa dipakai nih Dhani dari sekarang nih toganya. Yang sudah dapat itu dipakai ya, dirayakan. Toganya, apa namanya, dipamerkan ya ke adik-adik kelasnya, C4 terutama, yang bentar lagi untuk ibaratnya untuk mau lulus, lagi skripsi sekarang. Nah, pesan saya, kesan dulu ya, kesan saya untuk C3 ini merupakan mahasiswa yang luar biasa ya, angkatan yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama dari segi prestasi itu banyak banget ya, banyak banget dari C3. Banyak banget dari C3 prestasinya. Dari PKM, dari Lomba, bahkan dari debat juga. Jadi nggak lomba-lomba hard skill ya. Hard skill, tapi juga soft skill ya. Saya kemarin baru lihat itu salah satunya yang sempat mewakili uisi di Lomba debat itu ada varian. Hadir nggak di sini varian? Hadir ya? Ada nggak nih? Varian dan kawan-kawan. Oh ini ada Tia juga ya, kalau nggak salah. Atau siapa nih? Saya ngelihatnya varian. Varian soalnya bimbingan saya. Jadi, oh ada varian nih di Lomba debat. Terus ada juga Sarifa. Nah, Mawapres ya. Nggak hanya Mawapres Uisi loh. Nggak hanya Mawapres di LLDT. Tapi di tingkat nasional ya, mewakili finalis. Finalis Mawapres di tingkat nasional. Bayangkan di situ ya. Bersaing dengan UGM. Bahkan ITB aja nggak sampai mewakilkan ya. Nah, kita bisa nih. Ini sesuatu hal yang luar biasa dan membanggakan ya. Wah, top three. Oh, top the best katanya. Ulan. Kayaknya luar biasa ya. Terus dari segi bisnis. Ini menang tingkat nasional ya. Juara tingkat nasional loh Uisi itu dari segi bisnis. Ini juga ditelurkan dari C3. Dari segi PKM, artikel ilmiah. Nah, ini ada Celvin ya. Celvin sama Afninda dan satu lagi dari C6 kalau nggak salah ya. C6 atau C5 ya. Nah, ini dapat insentif. Nah, insentif tingkat nasional ya. Nah, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Ibaratnya C3 ini udah punya modal nih. Udah punya modal, udah mengukirkan sejarah di teknik kimia Uisi. Di Uisi bahkan ya. Ibaratnya udah pecah telur, udah record ya. Rekornya Uisi itu kalau misalkan ditulis ini, rekor di C3 ini banyak banget ya yang dicetuskan oleh C3. Nah, berikutnya tinggal bagaimana kalian menjaga rekor-rekor ini. Ini tetap ya, tetap di tangan apa ya, di kalian ya. Jadi, tidak terpus. Udah saya selama mahasiswa berprestasi, tapi ketika udah selesai, selesai juga. Enggak ya, enggak situ. Tetapi, kalian tetap bisa berprestasi. Apapun bentuk dari prestasi tersebut ya. Tidak harus menang lomba, tetapi ketika kalian bekerja, kalian menjadi yang terbaik, bekerja secara baik dan secara benar. Ya, secara benar di tempat kerja kalian itu, itu munculkan suatu prestasi. Bagi yang menikah menjadi ibu rumah tangga, kalian menjadi ayah yang benar terus, menjadi istri yang benar itu, itu munculkan sebuah prestasi. Jadi, ibaratnya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, kalian coba untuk menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, yaitu dengan menjadi yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, karena prestasi kalian, kita sudah menjadi sebuah keluarga, menjadi sebuah keluarga, yang artinya baik-buruknya kalian itu akan masuk juga ke dalam baik-buruknya UISI, karena kita keluarga. Dan baik-buruknya UISI itu juga bisa jadi baik-buruknya kalian. Seperti itu ya. Jadi, UISI bagus, kalian juga akan mendapatkan, apa namanya, hikmahnya ya, hikmahnya. Misalkan, saya alumni UISI nih, oh, UISI yang ini ya, yang kampus, apa namanya, terkenal dengan prestasinya ya, kan itu kan beda ya, dibandingkan dengan, oh, UISI yang kemarin ini ya, ada, apa namanya, ada kasus ya, kan beda ya. Nah, jadi, menjaga nama baik UISI ya, baik ketika kalian menjadi mahasiswa ataupun sedang lulus, itu penting, karena nanti juga akan berpengaruh kepada, kalian lulusan mana sih, itu nggak bisa dirubah ya, kalian lulusan mana, kalian udah nggak bisa merubah ya, lulusan UISI, kayak gitu. Dan bagusnya UISI itu, misalkan UISI menang ini, kalian juga bisa ikut bangga ya, dan saya pun sebagai alumni ITS, ketika ITS juara tiga atau juara dua, itu juara satu, itu juga ikut bangga, meskipun saya tidak berperan di sana, gitu, kayak gitu. Dan ketika kalian juga berprestasi, misalkan kalian kerja, terus menjadi direktur, terus menjadi apa, itu juga UISI juga bangga dengan kalian, kayak gitu. Oh ini lho alumni UISI, ini lho alumni teknik kimia, kayak gitu. Pun kampus-kampus besar yang lain pun juga seperti itu ya. Jadi misalkan, oh ini lho alumni-nya diangkat jadi ini, alumni-nya misalkan diangkat jadi menteri, atau alumni-nya jadi ketua apa, kayak gitu. Itu pun juga sama. Ibaratnya kita itu keluarga yang ketika sudah lulus, atau sudah menyebar kemana-mana, itu bukan lepas tali ikatan ya. Bukan, oh dia udah ke Jakarta, misalkan Sarifa lagi di Jawa Barat, eh di Banten atau Jawa Barat nih. Nah, itu bukan berarti Sarifa lepas, tapi enggak. Tapi sebenarnya, hakikatnya ketika kalian itu menyebar, itu sebenarnya kita sedang, kalau kata-kata filosofiknya Dhani itu, mengepakkan sayap ya, melebarkan sayap. Jadi kita sebenarnya itu, ibaratnya di sini itu kita, di UISI itu ibaratnya satu lingkaran. Ketika kalian menyebar, sebenarnya lingkaran UISI itu meluas. Dan meluasnya itu, ya seluas kalian, kalian berkiprah, seluas itu. Jadi kalau misalkan si Sarifa sekarang sedang di Banten, misalkan atau di Jawa Barat, tepatnya di mana nih? Ada Sarifa enggak? Kepasah yang lebih nekaan. Nah, di mana nih Sarifa? Di Tangerang Selatan, Pak. Oh, Tangerang Selatan. Wow, Sarifa ini ya, apa namanya? Ini efek kamera atau memang make up nih, Sarifa? Tadi habis foto, Pak. Oh, oke. Nah, ibaratnya di Tangerang ya, itu berarti UISI itu meluas ya, meluas sampai Tangerang. Bukan Sarifa lepas ke Tangerang enggak, tapi UISI yang meluas sampai Tangerang. Seperti itu ya. Jadi, glowing. Glowing banget katanya Dhani, Sarifa. Jangan-jangan lamaran ini. Foto lamaran. Bukan ya, bukan foto lamaran ya. Oke. Oh, ya. Oke, ini lucu-lucu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk adik-adik kelasnya, C4, C5, C6, SI9, Nah, kalian perlu mencontoh atau minima mempertahankan ya, mempertahankan dan lebih baik, berusaha lebih baik dari kakak kelasnya. Jadi, kalau misalkan sebelumnya itu seperti ini, kalian berusaha untuk gimana sih supaya saya bisa lebih baik dari kakak-kakak kelas saya seperti itu. Jadi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Arcanic pada pagi hari ini. Secara garis besar, saya sangat bangga dan apa namanya ya, merasa, apa ya, honor ya, bisa mengenal anak-anak C3 yang luar biasa dari segi akademik, dari segi non-akademik, dan semuanya ya, dari semuanya itu, dari kekompakannya juga ya, dari apa namanya, berinteraksinya ya, satu sama lain, itu luar biasa sekali ya. Jadi, jangan sampai kalian lulus, itu merasa bahwa, oh udah pisah-pisah, tapi enggak, tapi anggap saja kalian lulus itu merupakan sebuah perluasan dari konstribusi kalian, yang awalnya hanya di Gresik-Gresik atau di Jawa Timur, sekarang bisa lebih meluas. Oke, mungkin itu aja ya, jangan biar enggak lama-lama dan biar lebih banyak sesi-sesi non-formalnya ya, ini kayaknya formal banget, jadi saya akhiri sambutan dari saya, dan sekaligus saya pamit ya, undur diri, takutnya nanti kalian merasa sungkar atau gimana kalau ada saya, jadi biar bebas ya, biar bebas. Terima kasih semuanya, good job ya, dan selamat berkonstribusi, selamat berkonstribusi, selamat wisuda, selamat wisuda, sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Bye-bye. Bye-bye. Oleh bersama-sama, terima kasih Mbak Halim atas kebutannya, mungkin kalau masih ada aktivitas, bisa meninjaukan Zoom. Terima kasih Mbak Halim. Oke, kemudian selanjutnya, agenda selanjutnya, yaitu ada persumbuhan video dari kami untuk Mbak Mas Jatica, kira-kira apa nih Kak itu? Nah, ini benar banget. Jadi, pasti pada penasaran ya, isi videonya itu apa, dan tentang apa, dan kreatifitasnya itu tentang apa nih, untuk persembahan kepada Mbak Mas Jatica. Oke, sebelum itu, yang masih penasaran, dan sekali lagi, saya akan membuka videonya. Jadi, selamat menyaksikan video persembahan dari angkatan SG-9 kepada Mbak Mas Jatica. Kepada operator, dipersilakan. yang mendekatan sayang曲 dari time tersebut terput Pengalaman kesebat nonsense dan juga minggu tuluyah yang sama selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Saya menonton Selamat menonton Selamat menonton Hai 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 Selamat menonton Semoga Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dan Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton Terima kasih Selamat menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih 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 Okay Terima kasih 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 Terima kasih